Selamat menikmati Oh iya, sebelum lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan orang-orang baru Cowok keriting dengan baju zebra namanya Yukio Cowok jaket merah namanya Kotaro Dan cowok jaket hitam namanya Eiji Beruang tersebut benci akan kebohongan Dan di game kali ini, mereka hanya perlu menjawab pertanyaan dari si beruang dengan jujur agar bisa menang Tapi, apabila ada yang berbohong, maka mereka harus memilih salah satu dari mereka untuk dikorbankan Pertanyaan pertama, makanan apa yang kamu suka? Wah, gampang sekali ya Satu persatu peserta kita menjawab Dan setelah selesai Tiba-tiba si beruang mencium sesuatu dan mengamuk Dan bilang kalau ada yang berbohong di antara mereka Jadi, mereka diberi dua menit untuk menemukan si pembohong itu Para peserta kita berkumpul Tapi, kalau dalam keadaan hidup dan mati seperti ini Jelas mereka tidak bisa tenang dan saling menuduh Saat waktu tinggal tersisa satu menit Eiji langsung menghampiri Yukio yang mengaku kalau makanan kesukaannya adalah seledri Seledri maksudnya Karena disangka aneh, Eiji mulai menekannya Tapi Yukio menyangkal dan berkata bahwa selera orang berbeda-beda Si beruang mengumumkan kalau waktunya sebentar lagi habis Lalu kemudian, Eiji menunjuk Yukio untuk dikorbankan Bukan hanya Eiji, tetapi Kotaro dan bahkan Takeru ikut-ikutan menunjuknya Setelah diputuskan, si beruang langsung menyiapkan tinjunya Dan kemudian menghantam Yukio dengan kepalan tangannya Yukio mati, badannya gepeng dan menyatu dengan salju Dan setelah ini, kita berlanjut ke pertanyaan kedua yang tak terduga Yaitu, apakah kamu menyukai Takahata Shun? Aneh ya? Apa sih yang gak aneh? Eiji dan Kotaro langsung menjawab tidak Tapi tak disangka-sangka, Takeru menjawab iya Wadaw Sekarang, giliran para cewek Tapi sebelum menjawab, Ichika cari-cari alasan dulu Dan berkata kalau mereka memang selalu bersama dari kecil Jadi wajar kalau dia bilang iya Sementara Shoko, dia langsung berterus terang mengaku kalau dia menyukai Shun Shun kaget gitu Tapi Ichika justru lebih kaget lagi Sekarang giliran Shun yang menjawab Dia berpikir selama beberapa saat Kemudian menjawab tidak Tak ada satupun bagian dari dirinya sendiri yang ia sukai Semuanya sudah menjawab Namun rupanya, kali ini si beruang mencium bau-bau kebohongan lagi Dimulailah, kembali babak saling menuduh Ichika mencurigai Takeru karena rasa sukanya pada Shun Tapi Takeru menjawab bahwa rasa membunuh itu sama dengan cinta Gaje gitu kan anak ini teh Kotaro menuduh Shun Tapi Shun tak lakas menjawab Waktu semakin menipis Lalu si beruang memberi tahu bahwa ternyata ada impostor di antara mereka Yang bertujuan untuk membunuh semua orang Kotaro angkat bicara Lalu kemudian dia menuduh Shoko Karena dialah satu-satunya murid yang sekolahnya berbeda Shun dan Ichika berusaha menyangkal mereka Namun ketika waktu sudah mendekati nol Pada akhirnya Kotaro, Eiji, dan Takeru lagi-lagi menunjuk tumbal mereka Yaitu Shoko Shoko yang sudah tak punya harapan Kembali mengungkapkan perasaannya Shoko yang sudah tak punya harapan Kembali mengungkapkan perasaannya pada Shun Dia benar-benar menyukainya Shoko mendorong Ichika yang berada di dekatnya Lalu kemudian Shoko kini bernasib sama dengan Yukio Dan satu-satunya yang tersisa darinya adalah kalung serpihan gelas yang ia kenakan Untuk mengenang memori Shoko bersama Shun Shun terbelalak tak percaya Ia pun menjerit Si beruang hendak melanjutkan permainan Namun Shun menghentikannya Ia berkata bahwa dia sudah menemukan si pembohong yang sebenarnya Dan yang menjadi sasarannya Tidak lain dan tidak bukan adalah si beruang itu sendiri Takeru tertawa Ternyata dia pun sudah tahu dari awal Permainan ini adalah kebohongan Dan informasi soal adanya impostor di antara mereka juga adalah kebohongan Shun juga berkata Bahwa si beruang itu sebenarnya bukanlah beruang putih Shun bisa tahu dengan melihat darah Shoko di tangan si beruang Darah tersebut membuat warna putih di tangannya luntur Ternyata dugaan Shun benar Dan si beruang bukanlah beruang putih Melainkan beruang hitam yang jahat Si beruang pun mengamuk dan berusaha menyerang para peserta Tetapi untungnya mereka bisa menghindar dan lolos dari terekamannya Pada akhirnya si beruang putih berganti warna jadi hitam Kemudian mengumumkan para pemenang di permainan kali ini Shun meraih kalung milik Shoko Dan tiba-tiba tempat yang mereka pijak berganti Kini mereka berada di sebuah kastil dengan pernak-pernik Rusia Kotaro angkat bicara Dia menabak-nebak permainan apa yang akan mereka hadapi kali ini Lalu kemudian Salah satu gir bergerak dan pintu kastil pun terbuka Dari dalam sana keluarlah sebuah boneka kecil yang berasal dari Rusia Yaitu Matroiska Boneka tersebut beranak jadi tiga Kemudian mulai menjelaskan permainannya Permainan terakhir kali ini adalah tendang kaleng Peraturannya adalah Orang yang jaga pertama harus mengambil kaleng yang ada di atas sana Kemudian Dia harus mencari pemain lain yang bersembunyi Kalau ketemu Maka penjaga harus melihat wajahnya Dan meneriakan namanya Lalu kemudian menginjak kalengnya Setelah itu Si penjaga harus memasukkan mereka yang tertangkap ke dalam penjara Dan apabila ada yang masih belum tertangkap Maka dia bisa menendang kaleng untuk menyelamatkan para tahanan Tetapi tentu saja Menyelamatkan orang ada bayarannya Si penendang akan mati terkena ladakan dari kaleng yang dia tendang Bagi penjaga Syarat untuk menang adalah menangkap minimal tiga orang Dan batas waktunya adalah sampai matahari terbenam Salah satu boneka mengeluarkan stick dari mulutnya Untuk menentukan siapa yang jadi penjaga Dan sialnya Yang jadi penjaga pertama adalah Takiru Orang yang paling berbahaya di antara mereka semua Permainan pun dimulai Kotaro dan Eiji langsung berlari untuk bersembunyi Sekarang tugas Takiru adalah mengambil kaleng yang berada di atas Tetapi bukannya baik untuk mencari Justru dia malah menendang salah satu boneka Untuk menjatuhkan kaleng tersebut Dan itu berhasil Setelah meletakkan kaleng di lingkaran Takiru langsung melesat berlari Mencari para pemain yang sedang bersembunyi Kotaro dan Eiji sudah bersembunyi Dan mereka percaya diri Tetapi sesaat kemudian Tiba-tiba Takiru sudah ada tepat di hadapan mereka Mereka berusaha melakukan perlawanan Tapi tentu saja Semua itu sia-sia di hadapan baginda Takiru Kotaro dan Eiji berhasil dikurung Dan kini saatnya Takiru mencari Sun dan Ichika Mereka berdua berada di loteng Dan tengah membuat tali untuk melarikan diri Namun Takiru dengan cepat menemukan mereka Ichika berusaha menahan pintu Namun sebelum sampai Mintunya sudah terbuka Takiru berhasil masuk Dan Ichika pun tertangkap Sedangkan Sun Dia berhasil kabur Dan tidak diketahui keberadaannya Waktu masih berjalan Dan kini matahari sudah mulai terbenam Sun masih bersembunyi Dan dia juga kebingungan Takiru tiba-tiba berteriak Dia membujuk Sun untuk keluar Dan dia berkata bahwa dia sama sekali tidak akan menangkapnya Ichika ikut berteriak Meminta Sun agar tidak percaya pada perkataan Takiru Dan tidak keluar dari persembunyiannya Sun merendung Ia pun kembali mengingat perkataan Ichika yang memotivasinya Lalu kemudian Dengan nakama Nochikara Alias kekuatan pertemanan Sun bangkit dari duduknya Takeru kembali memanggil Sun Dan kali ini Sun meresponnya Ichika kembali berteriak agar Sun tidak terbodohi oleh omongan Takeru Tetapi Sun masih tetap muncul Dengan armor besi yang menyelimuti seluruh tubuhnya Sun berjalan dengan lambat Karena beban di armornya Dia menentang Takeru Dan berjalan ke arahnya Takeru ikut maju menghampirinya Tetapi Sun justru malah berbalik Dan berusaha kabur darinya Sun berhenti kabur karena menemui jalan buntu Dan Takeru langsung membuka helm Di kepalanya Sun berhasil tertangkap Dan Takeru mulai berjalan menuju kaleng Tetapi sebelum dia bisa menjauh Langkahnya tertahan Ternyata Sun mengikat perutnya dengan rantai Dan Takeru tidak bisa maju sama sekali Sun mulai bergumam Ia berkata bahwa dirinya bodoh Karena berdoa pada Tuhan Untuk menghancurkan dunia hanya karena bosan Dia sadar bahwa semua orang berhak hidup Dan mereka memiliki sesuatu yang berharga Dan hari-hari yang ia pikir membosankan Merupakan yang terbaik dibanding segalanya Saat Takeru mulai menariknya Sun langsung bertindak Dia menceburkan dirinya ke laut Otomatis Takeru yang terikat akan ikut terseret juga Takeru berhasil bertahan dan mulai menarik armor Sun Tetapi ajaibnya Sun sudah tak ada lagi di dalamnya Sun yang telah melepaskan armornya Memanjat tembok kastil dan kembali naik ke permukaan Dia tampak lesu dan tak bertenaga Tapi dia terus berusaha bangkit dan menyelamatkan teman-temannya Sementara Sun masih berusaha untuk berjalan Takeru hampir berhasil mengangkat armornya Tak lama kemudian Sun menghina Tuhan dan berlari Tetapi di saat bersamaan Takeru yang sudah lepas ikut berlari juga Ichika berteriak Dan pada akhirnya Sun berhasil menendang kaleng lebih dulu daripada Takeru Kaleng membentur tembok Sun dan Takeru bersiap untuk terkena ledakan Tapi ternyata Kaleng tersebut fine-fine aja Matahari terbenam Dan boneka Matroiska mengumumkan berakhirnya permainan Dan pemenangnya adalah Sun, Ichika, Eini dan juga Kotaro Takeru tak terima akan kekalahannya Dia mencengkram salah satu boneka Dan berkata kalau dia tidak ingin mati Tetapi kemudian boneka itu tertawa Dia berkata bahwa dari awal juga tak ada yang bilang Kalau yang kalah akan mati Kembang api muncul dan mewarnai langit yang gelap Dan sebagai hadiah untuk membereskan permainan Mereka semua diberi es krim untuk dinikmati bersama Sun dan Ichika duduk berduaan Mereka memandangi kembang api sambil menikmati es krim yang diberikan Sun mengajak Ichika untuk melakukan banyak hal setelah keluar dari tempat ini Dan Ichika menerima ajakan tersebut Wah, apakah mereka akan resmi jadian? Saat sedang asik bicara Sun menoleh pada Ichika Dan diam tertegun sambil memandangi stick es krimnya Lalu kemudian berkata Kalau dia sepertinya tak bisa menonton film bersama-sama Es krim milik Sun meleleh dan terjatuh Rupanya di stick es krim tersebut tertera sebuah tulisan Sesaat kemudian Para boneka kembali berbicara Mereka berkata bahwa untuk sampai ke titik ini Dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan juga kerja keras Tetapi, yang terakhir dan paling dibutuhkan adalah sebuah keberuntungan Ternyata, tulisan yang tertera pada stick es krim mereka adalah penentu Apakah mereka akan selamat atau mati di akhir permainan ini Dan yang berhasil mendapatkan stick untuk selamat hanyalah Sun dan Takeru Ichika di saat-saat terakhirnya Mengungkapkan perasaannya Dia berkata bahwa dia juga sedikit menyukainya Dengan derayan air mata Ichika mengucapkan perpisahan terakhirnya Kemudian, mereka yang tak mendapatkan stick keselamatan Mulai dibunuh dan dibinasakan Sun terbelalak tak percaya Pada akhirnya, dia dan Takeru lah yang keluar sebagai pemenangnya Di luar sana, warga Jepang yang memenuhi menara Tokyo bersorak-sorai Menyambut kedatangan para anak Tuhan Yang berhasil memenangkan pertandingan Di sisi lain, si otaku Hikikomori mempersiapkan barangnya Dan setelah sekian lama, ia pun keluar dari kamarnya untuk menyelamatkan dunia Ngakunya sih kayak begitu ya Sementara Takeru tersenyum gembira Sun berlutut dan berkata Tuhan itu tidak ada Tetapi kemudian, salah satu boneka Matroiska menyangkal perkataannya Dia bergeser Lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang disebut si boneka sebagai Tuhan Wajah tersebut tampak tidak asing Dan ternyata, itu adalah gembel yang sempat kita lihat di pertengahan cerita Dengan ini, Ask the God Will pun selesai Gantung ya? Emang iya? Kalau mau tahu lanjutannya, silahkan baca aja komiknya Karena filmnya belum ada lanjutannya cuy Jadi, kalau misalkan kalian punya request film Kayak begini atau film apapun Bisa langsung komentar di bawah nanti Bakalan saya list dan saya bakalan buat recapannya Terima kasih buat kalian semua yang nonton sampai akhir I love you so much Mwah